Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel saya ponco teknik specialist service ya jadi kompor ini itu sangat kecil sekali nyalanya itu ya ya mungkin karena tersumbat dia Nah kalau yang sebelah ini besar tapi kalau di bagian yang sisi kanan ini sangat kecil jadi kalau untuk apa itu merebus-rebus seperti itu lama sekali untuk selesainya itu sangat lama sekali ya Hai sekarang kita bongkar kita perbaiki dan kita ganti apa yang perlu diganti jadi ternyata body bannernya yang nah ini berlubang jadi udah bocor nah ini kongklong hanya ini ini udah berlubang dah bocor jadi apinya itu senderung kemerah-merahan gitu merah itu Nah itu dikarenakan karena berlubang nih gasnya keluar enggak teratur sekarang mending ya kita ganti pakai look Rene aja pakai body biner yang milik Rene nah ini milik Rene nah sekarang kita ganti ini aja saya juga punya yang body bannernya itu bentuknya sama tapi kualitasnya itu berbeda jadi seperti ini nah ini bentuknya ini bentuknya sama body bannernya sama dan bannernya pun kalau dipasang disini itu pas tapi sayangnya itu dia bahannya itu sangat tipis sekali sangat jelek sekali seperti ini dia itu tipis sekali dan mudah sekali untuk karat nanti kalau dipakai yang nyala-nyala lama begitu ya gampang bolong jadi mending saya ganti yang milik Rene saja nanti kalau benernya saya juga ganti yang milik Rene biar dipakai itu awet pelanggan puas kayak gitu orang saya juga carinya kan bekas-bekas jadi harganya pun murah jadi nariknya bisa murah tapi kualitasnya bisa berkualitas Nah itu untuk yang apinya itu kayak blub-blub kayak gitu untuk merah-merah kayak gitu Nah itu di bodi binat yang belubang yang bocor tapi untuk nyala api kecil itu bukan di bodi binat ini dia ada di pematiknya dibawah situ Nah sekarang kita bersihkan pematiknya dulu nanti kita ganti bodi binatnya yang milik Rene biar bagus dan awet kontennya biar pelanggan itu puaskan kita pakai yang berkualitas dan kita berkualitas Kita ketika kita ketika kita lihat ini untuk memperaminya ini untuk memperaminya juga kita kemudian dikembali berkualitas dan dikembali di Hai Kita dikembali di Hai Kita dikembali di Saini penyebab apinya sangat kecil itu ternyata ini kotoran ya jadi kotoran ini berasal dari tabung dan keselang ini ternyata itu menyumbat bagian pematik dan sebuyarnya jadi kita harus bersihkan kita buka dan kita lap-lap kita bersihkan sebuyarnya kita buka untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menyumbat di bagian sebuyarnya yang menyebabkan api itu kecil kalau sebuyarnya itu tersumbat itu otomatis apinya jadi kecil jadi kita harus membersihkan yang bagian sebuyarnya jadi kita akan menyebabkan kotoran-kotoran yang menyumbatnya ini adalah supir api jadi kalau supir ini tersumbat itu apinya itu sangat kecil bahkan bisa tidak nyala jadi kita harus bersihkan setelah bersih kita lepas kancingnya biar mudah untuk memasangnya kita kembali jadi kancingnya itu enggak ganjel-ganjel waktu kita memasangnya itu jadi lebih mudah lebih santai tapi kalau tapi jangan sampai terlepas kancingnya itu kecil sekali kalau loncat supaya hilang ini jadi pair sama kancingnya itu kita simpan kita kasih tempat yang gampang untuk dicari sekarang kita pasang kembali jangan lupa karet karet kancingnya itu dipasang ini karet seal ini sangat penting untuk menahan gas biar enggak bocor diantara sambungan dari selang pipa ini ke pemate dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya nah jadi beli piner yang ini sudah berlubang udah bocor enggak baik kalau digunakan kembali kalau dipaksa pas akan digunakan kembali ya nanti malah berbahaya ada efeknya karena gasnya itu keluarnya enggak teratur jadi mending kita gelapin biarpun pakai bekas tapi kalau yang masih bagus ya malah berkualitas itu masih bagus kalau rinnya itu bahannya itu bagus nah kalau pakai yang seperti ini ini bahannya sangat jelek sekali tipis jadi kalau dipakai lama dia gampang bolong lagi gampang bolong lagi yang pasti itu kalau pasang seperti ini ganti seperti ini itu di tepinya itu rapat jadi di antar tepi itu rapat jadi nanti kompor kalau dimatikan itu enggak suara bluk kayak gitu nah kalau rapat itu bagus yang kita pasang sekarang kita sambungkan ke gas berkici lalu kita coba lihat apinya jadi ini adalah yang body biner dan biner nya yang tadi saya ganti sekarang kita coba nah jadi apinya sekarang sudah jadi biru ya sudah biru sekali dan dia sudah berputar sudah muter rata dan ini adalah api yang standar karena binernya diganti sama itu untuk plugnya diganti jadi apinya sudah standar lagi seperti ini nah jadi ini ya sedikit pengalaman dari saya semoga bermanfaat untuk anda bermanfaat untuk saya ya bermanfaat untuk kita bersama terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Hai kontrol teknik selamat menikmati